Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Leni Puspita Sari Di video kali ini aku mau buat bolu telas Bogor yang enak dan empuk banget Nah pas banget nih buat temen-temen yang lagi kepengen makan bolu telas Bogor Gak perlu dateng ke Bogor, kita bikin aja yuk sama-sama Yang penasaran gimana cara buatnya, simak videonya sampai habis ya Berikut adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan Resep dan takaran lengkapnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi Untuk langkah yang pertama kita ayak dulu 9 sendok makan terigu Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, kalau sudah kita sisikan dulu Selanjutnya masukkan 3 butir telur 9 sendok makan gula 1 sendok teh SP Dan setengah sendok teh baking powder Ini kita mixer Mixer dengan menggunakan speed yang paling tinggi Sampai berubah menjadi putih, mengental dan berjejak Nah kalau sudah putih, mengental dan berjejak kayak gini Speednya kita turunkan Lalu masukkan terigu secara sedikit demi sedikit Masukkan santan secara bertahap Masukkan lagi terigunya Masukkan 1 bungkus susu bubuk Nah masukkan sisa santan yang tadi ya Masukkan semuanya Tambahkan 7 sendok makan minyak Vanili bubuk secukupnya Vanili bubuk secukupnya Mixer lagi sebentar sampai semua bahan tercampur rata Kemudian aduk dulu Kemudian aduk dulu menggunakan spatula Untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap di bawahnya Kemudian bagi adonan menjadi 2 Yang satu diberi pasta talas Dan satu lagi diberi warna kuning Ini sudah aku aduk dengan rata Kemudian kita siapkan loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper Lalu masukkan adonan kuningnya Untuk pinggir loyangnya jangan lupa diolesi dengan minyak atau margarin ya Dihentakan dulu sebentar Biar udara yang terperangkap bisa keluar Kemudian ini kukusannya sudah aku panaskan sebelumnya Langsung aja kita masukkan Tutup kukusannya jangan lupa dilapisi dengan lap bersih Biar uap airnya tidak menetes ke dalam kuenya ya Kukus sampai matang Dan ini sudah matang Bisa kita tambahkan lagi adonan yang ungunya Nah ini sudah matang Jadi bisa langsung kita angkat Tunggu sampai kuenya dingin Atau sudah tidak panas lagi Baru bisa kita oles dengan buttercream ya Nah teman-teman ini kuenya sudah tidak panas lagi Sudah dingin Jadi bisa langsung dioles dengan buttercream Buttercreamnya tidak perlu tebal-tebal Jadi cukup tipis-tipis aja Karena nanti kan kita tutup dengan keju Ini sudah rata ya Jadi bisa langsung kita sisikan dulu Untuk cara parut kejunya Biar kejunya panjang-panjang Bisa dilakukan dengan cara seperti ini Bisa jarang-panjang Terima kasih telah menonton Bolu telas bogornya udah jadi Sekarang kita potong dan kita cobain ya Nah teman-teman Bolu telas bogor ini lembut banget Empuk Tuh kalian bisa lihat ya Rasanya juga enak banget Kalian bisa coba di rumah ya Oke teman-teman Sampai disini dulu videoku kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu di videoku selanjutnya